Muka surat berapakah kita? 11 ya, masih muka surat 11 tentang usul fikir Oh enggak, enggak berangkat pakai ini Memanfaatkan kesempatan Yang kedua, Al-Mandub Yaitu Ahkam, taklifiyah yang kedua Hukum pembebanan yang kedua adalah Mandub, yaitu mustahab Lurotan Al-Madu'u, yaitu diserukan Diajak kita untuk mengerjakannya Wastilahan, secara istilah Yang namanya Mandub itu apa? Ma'amarobihi syari' Perkara yang diperintahkan Oleh si pembuat syariat La'ala wajihil ilzam Tidak dalam bentuk pengharusan Karawatib Contohnya adalah apa? Solat-solat rawatib Kobliyah, baktiyah, yang semacam itu Dia diperintahkan, tapi tidak sampai pengharusan Fakhoro jabi qaulina Maka keluar dengan perkataan kita Ma'amarobihi syari' Perkara yang diperintahkan oleh si pembuat syariat Al-Muharram wal-Makruh wal-Mubah Perkara yang diharamkan Jelas apa? Tidak diperintahkan Untuk dikerjakan Dan perkara yang makruh Ini juga tidak diperintahkan untuk dilakukan Mubah ini juga tidak diperintahkan Dan juga tidak dilarang Wakhoro jabi qaulina La'ala wajihil ilzam Al-wajib Keluar dengan perkataan kita Bukan dalam bentuk pengharusan Yaitu apa? Wajib Berarti dari sini Ini perbezaan antara wajib dan Mustahab atau mandub tadi Sama-sama diperintahkan Tapi yang wajib ini Pengharusan Sementara yang mustahab ini Tidak sampai menjadi pengharusan Wal-Mandub Definisi kedua Dari sisi buahnya Dan hasilnya Yusabu Atau yang lain mengatakan Ma Ma-yusabu fa'iluhum tisalan Walayu'a qobu tarikuh Yang namanya mandub Adalah sesuatu yang mana Orang yang melakukannya Itu diberi pahala Kalau niatnya adalah Imtisal Yaitu memang niatnya adalah Beribadah Mencari pahala Tetapi yang meninggalkannya Tidak sampai dihukum Bayu'a yusama Nama lainnya Lakobnya gelarannya apa Sunnah Sunnah secara apa Secara fikih Akam taklifiah Sunnah Wa masnunan Sama disunnahkan Wa mustahaban Disukai Wa naflan Yaitu tambahan Amalan tambahan Dan juga apa Tatowuan Perlu ditambahkan Satu lagi Yang sering disebut Bahkan dalam hadis Ini tidak sampai wajib Kecuali kalau Engkau ingin apa Memberikan Amalan tambahan Ketaatan Tatowu'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u Oleh si pembuat syariat Dalam bentuk pengharusan Untuk ditinggalkan Harus ditinggalkan bukan harus dilakukan Contohnya Ngukukil walidain Seperti kedurhagaan kepada kedua orang tua Jelas apa ini dilarang Dan ini polanya adalah keharusan Harus ditinggalkan Maka keluarlah dengan perkataan kita Perkara yang dilarang oleh pembuat syariat Al-wajibu wal-mandubu wal-mubah Wajib Karena memang jelas apa yang namanya wajib ini Harus dikerjakan Sementara muharram adalah harus Yaitu perkara yang dilarang Demikian pula mantub Jelas mantub itu tidak dilarang Bahkan dia dianjurkan Demikian pula mubah Mubah ini tidak dilarang dan tidak diperintah Berarti tinggal dua perkara Muharram dan apa itu Dan makruh Sekarang membezakannya dengan lafat yang setelahnya Keluar dengan perkataan kita Dalam bentuk pengharusan untuk ditinggalkan Yaitu apa perkara yang makruh Karena yang makruh memang Kita dilarang melakukannya Tapi tidak sampai diharuskan Untuk meninggalkannya Sekarang Definisi secara buahnya Yang namanya perkara yang haram adalah Perkara yang mana Orang yang meninggalkannya itu Akan diberi pahala Tapi dengan syarat apa Imtisalan Memang niatnya adalah Beribadah Ada pun kalau sekedar meninggalkan Misalkan apa Meninggalkan Meninggalkan mencuri Kenapa anda tidak mencuri lagi Saya sudah tua Saya sudah pensihan lah Nah itu namanya apa Bukan mencari pahala itu Atau saya sudah tua Tak kuat lah harus Bawa tangga ke sana kemari Naik turun tangga Tak kuat Berarti bukan mencari pahala Orang yang melakukannya Berhak untuk mendapatkan hukuman Apakah nanti kenyataannya dihukum Atau tidak Itu terserah Allah Nama lainnya Perkara yang dilarangkan Atau perkara yang dicegah Yang keempat Insya Allah ini Karena definisi pertama Kita sudah tahu Maka yang kedua Ketiga Dan berikutnya Ini senang Kita ambil sedikit lagi Yang keempat Al makruh Luqatan Al mubrat Makruh Secara bahasa adalah Yang dibenci Kariha Artinya adalah membenci Wastilahan Tapi secara istilah Manaha anhusyari'u La ala wajihil ilzami bittar Perkara yang dilarang oleh Si pembuat syariat Tapi Tidak dalam Yaitu bukan dalam Bentuk pengharusan Untuk ditinggalkan Contohnya Seperti apa Mengambil dengan tangan kiri Memberi dengan tangan kiri Ini tidak sampai Haram Tapi apa Dia magruh Ada pun kalau makan Ini adalah apa Makan dengan tangan kiri adalah haram Karena Rasulullah menyerupakan itu Dengan syaitan Dan bahkan apa Menghukum orang yang Tidak mau makan dengan tangan kanan Tapi masalah Menyerahkan Dengan tangan kiri Maka ini magruh Atau mengambil dengan tangan kiri Karena apa Menyelisihi adab Keluar dengan perkataan kita Yang namanya magruh adalah perkara yang dilarang oleh si pembuat syariat Berarti yang keluar dari pembahasan ini apa Sesuatu yang wajib Karena jelas Dia tidak dilarang Mantub juga tidak dilarang Mubah juga tidak dilarang Keluar dengan perkataan kita Namun Bukan dalam bentuk pengharusan Untuk ditinggalkan Al-Muharram Karena memang Muharram ini Harus Sampai tingkat harus Kemudian apa Yang namanya magruh adalah Suatu amalan Atau suatu perbuatan Yang mana Orang yang meninggalkannya Akan diberi pahala Tapi dengan niat apa Mencari pahala Dan beribadah tentunya Imtisalan Tetapi Kalaupun dia melakukannya Dia tidak sampai dihukum Ini terjadi perselisian di kalangan ulama Dibahas oleh Al-Qurtubi Di dalam Al-Muhim Kalau dia selalu dan terus-menerus meninggalkan perkara yang sunnah Maka ini menunjukkan kebencian dia terhadap sunnah Sunnah dalam artian yang mustahab Maka ini dia bahkan boleh diperangi Bukan sekedar dicela Tapi kalau dia sering-sering dan tidak selalu Maka ini yang dicela Menunjukkan apa Memang dia pengagungannya pada Allah itu kurang Tapi tidak sampai dihukum Karena tidak terus-menerus Kalau terus-menerus itu diperangi Tapi kalau sering maka ini yang dicela Tapi kalau asal Peninggalannya ini tidak dicela Karena syariah tidak sampai mencela Cuma mendorong untuk mengerjakannya Seperti apa Puasa Isnin dan Kamis Apakah sampai orang itu dicela Atau bahkan diperangi Kalau dia tidak puasa Isnin dan Kamis Enggak juga Tapi kalau seumur hidup memang dia Seakan-akan mengisyaratkan dia membenci itu Maka ini memang Jadi apa Perkara jadi berat Tapi kalau secara umum dia Seumur hidup pernah puasa Menunjukkan Dia tidak sampai membenci Dan tidak sampai Meremehkan Cuma Ya namanya apa Tidak sampai wajib Maka tidak sampai dicela Kalau dia tidak puasa Senin dan Kamis Terutama apa Amalan-amalan yang Mustahab Tetapi di dalamnya ada masyakoh Ini lebih banyak keringanan lagi Seperti contohnya yang lain adalah apa Memakai siwa Tidak sampai dicela itu Tapi ya apa Tentunya dia kehilangan Pahala yang banyak Karena Rasulullah sendiri Telah mengisyaratkan itu adalah sunnah mu'akadah Maka orang yang meninggalkannya Tidak sampai dicela Tapi kalau terus menerus Memang ini menunjukkan apa Di dalam hatinya itu Ada rasa kurang Terhadap pengagungan sholat Karena terkait dengan sholat seringnya Ini terutama kalau Orang-orang yang mengatakan Bahwasannya siwak itu Adalah ibadah Nah bagaimana Kalau dia bukan hanya nilainya ibadah Bahkan dia Masuk di dalamnya adalah Menggosok gigi Jelas ini kalau Kita sering tidak menggosok gigi Tanpa ada orang niat ibadah Dan cinta sunnah pun Orang akan mencela kita Oh baulah Nah itu tercela berarti Memang ini khilaf Apakah siwak itu semata-mata Ibadah Ataukah Dia itu sekaligus Ibadah dan Dia adalah Ibadah dan sekaligus Adalah pensucian mulut Dan yang betul adalah Dua-duanya Karena dalam hadis Aisyah Rasulullah menyebutkan dua kan Bukan sekedar ibadah Tapi memang Dia itu juga bagian dari Bagusnya adab As siwak adalah Madharotun lilfam Wa mardotun lilrab Siwak itu adalah Untuk mensucikan mulut Dan juga apa Mendatangkan keridoan Kepada Allah Dari Allah Ta'ala Makanya boleh jadi Kalau kita meninggalkan Terus-menerus Bukan hanya Allah Yang mencela Bahkan apa Orang di samping kita pun Mencela kita Bahkan tutup hidung itu Semacam itu Tingkatannya Walaupun tidak sampai haram Wallahu'alam Itu adalah syariat Untuk Nabi Muhammad Ini nanti akan dibahas Di situ Dan akan dibahas oleh Al-Imriti Kalau umur kita panjang Setelah ini adalah Masuk ke Mandumah Imriti Yaitu Rasulullah SAW Memerintahkan sesuatu Tapi ternyata Beliau sendiri Tidak mengerjakan Atau beliau Melarang dari sesuatu Tapi ternyata Beliau pernah menunjukkan Beliau melakukannya Ini tidak masuk Di dalam Apa itu Engkau memerintahkan orang Berbuat baik Engkau sendiri Lupa diri sendiri Bukan itu Tapi ini Makomnya Makom Bayan Beliau menjelaskan Bahwasannya Memang ini perintah Tetapi tidak sampai wajib Contohnya Buktinya adalah Apa Saya sendiri Pernah meninggalkan itu Atau sebaliknya Ini untuk haknya Nabi Ada pun untuk haknya Yang selain Nabi Terkadang boleh Dia ya Kalau memang dia adalah Orang yang diikuti Atau orang yang Diteladani Untuk menunjukkan Bahwa saya Memang ini tidak sampai wajib Maka terkadang Saya tidak melakukan itu Dan seterusnya Ada pun Kalau dalam kehidupan Sehari-hari Maka Kita diperintahkan Untuk mengikuti Syariat yang mustatirah Syariat mustatirah Maksudnya bagaimana Kalau sudah ada Perintah secara lisan Tapi kemudian Apa Praktik Rasulullah Rasulullah pernah meninggalkan itu Yang mustatirah berarti apa Mustahab Berarti apa Kita diperintahkan Untuk menjalankan Syariat yang mustatirah itu Kita laksanakan dia Tanpa kita Meyakini Bahwasannya itu wajib Baik Berarti apa Bukan Yang mustatirah itu Untuk ditinggalkan Tapi Untuk dikerjakan Tapi dengan Tidak meyakini Itu wajib Intinya apa Memang didorong Untuk dikerjakan Tapi kalau Sekali-sekala Kita tinggalkan Atau sering kita tinggalkan Itu tidak sampai Insya Allah Tidak sampai dicela Sering tapi ya Jangan Lebih dari 50% Kembali ke kadarnya Sering kali Nah itu Dohirnya Wallahu'alam Kembalinya adalah Kepada yang disebutkan Oleh Al-Qurtubi Dan memang Banyak ulama Membahas ini Sheikhul Islam Juga membahas Masalah ini Orang yang memang Sama sekali Tidak witir Walaupun hanya Satu rekaat Ini Dia adalah orang yang Tidak Memiliki pengagungan Pada Allah Ta'ala Allah Ta'ala sampai Turun itu Turun ke langit dunia Tapi orang ini Tidak sempat juga Walaupun Witir satu rekaat Ini menunjukkan Dia adalah Fasik Menurut Imam Ahmad Maka orang yang Fasik Persaksianya Tidak Tidak Diterima Tapi kalau Sekali-sekala Emang dia tidak Wajib Witir itu Tidak wajib Tapi kalau Dia sekali-sekala Tidak apa-apa Tapi kalau Terus-menerus Tidak sholat Witir Ini menunjukkan Orangnya Fasik Jadi Kefasikannya Bukan karena Dia Meninggalkan Witir Meninggalkan Hukum asal Witir Tapi terus-menerus Meninggalkan Witir Ini yang menyebabkan Dia Fasik Memang Memang ini ada Beberapa sudut pandang Disitu Jelas Witir adalah Mustahab Tidak sampai wajib Tapi kalau Terus-menerus Ditinggalkan Menunjukkan Orang ini Tidak mengagumkan Allah Pengagumkan Kepada Allah Wajib Hukum asalnya Taib